Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di video saya Kali ini saya akan menjelaskan tentang Metode balancing Dengan menerangkan Lupa load balancing ya Dengan metode ICMP Yang kemarin kan menggunakan Metode PCC Oke aku buka Finbox nya Oke aku konekkan dulu ini Sorot dulu Kemudian aku konekkan Oke Selanjutnya Biasa ya Jangan lupa karena ini Mikrotik sudah pernah dipakai Kita hapus terlebih dahulu Sistem yang sudah ada Lewat untuk menghapusnya Yaitu lewat sistem Kemudian reset konfigurasi Gitu Kemudian biasa kita centang di depan No default konfigurasi Klik reset konfigurasi Yes Oke aku lanjut Ya kamu sorot kembali untuk Kembali koneksi ke mikrotik Lewat Pinbox Oke Ini Mikrotiknya sudah siap pakai Terlebih dahulu kita kasih nama Nama sistem identiti Kasih nama siapa ya Kali ini yang mau jadi sampul Misalnya Asifah jawis Abrol sudah sering Misalnya Aisifah Misalnya Itu ya Kira-kira seperti itu Untuk pembuatan nama Oke Lanjut Kita langsung aja Ke Pengaturan IP DHCP Client Nama kan Kayak kemarin Kemudian Tambah nol baru Di DHCP Client Dengan Klik tanda plus Selanjutnya pada DHCP Interface nya Kamu pilih Ke ether 1 Dimana ether 1 itu terhubung dengan Jaringan SMK 2 tegak Gitu ya Oke selanjutnya di apply Biar kelihatan dipastikan harus Statusnya bond Kalau sudah bond Dia oke Gitu Kemudian yang kedua Untuk ISP yang kedua Kamu gunakan HP Siapkan HP kamu sudah Masuk ke USB Kemudian di HP kamu Kamu atur Lewat pengaturan Rata-rata HP Beda merek Beda Beda merek Beda Aturan ya Aku buka USB penampatan Nah ini secara otomatis Kelihatan langsung Ada LTE Interface LTE Dan seterusnya Statusnya bond Nah udah 2 USB Udah aktif semua Di mikrotik Anda Oke selanjutnya Aku masuk ke IP DNS Ya Untuk Merquest DNS Ya No request Pemot request Kemudian pilih oke Selanjutnya Anda Ke IP Address Buat IP Address Untuk Ke arah LAN Ya IP Address Tambahkan IP Address Baru Teman-teman Tanda plus Kemudian buat IP Address Disini Agar Networknya Beda Antara Teman-teman Satu Dengan teman Yang lain Kita buat Pakai Absen 192 Nomor Absen Nomor Absen Nomor Adress 192 168 Nah disini Pakai nomor Absen Karena Sibah Nomor Absen Nya 2 Kode Ini 2 Kemudian OS ID 1 Ya Prefix 24 Aku letakkan IP address ini Di Interface Ether 4 Sesuai Betuncuk saya Di awal tadi Kalau saya Ether 5 Ether 5 Kalem aja Dijadikan Konsol aja Ke HP Kamu Eh Ke HP Kamu Ke PC Kamu Ya Kalau Sudah Di Oke Ya Kita Close Kemudian Kita Karena Nanti Klien Tidak Belum Mencari IP IP Address Ya Akan Diberikan Secara Langsung Oleh Mikrotik Pilih IP DHCP Server Kemudian Tambahkan DHCP Setup Selanjutnya Interface Kamu Pilih Ether 4 Mana Ether 4 Ini Ya Kemudian Next Saja Ini Network Ya Betul Next Next Saja Terus Ini Gateway Next Saja Ini Rank Nya Naik Saja Terus Hampir Selesai Oke Ya Sudah Sukses Sudah Selesai Untuk Pembuatan DHCP Server Kamu Close Saja Langsung Kita Mengeksekusi Inti Pengaturan Load Balancing Ya Dengan Metode ICMP Yaitu Mulai Dari Awal Adalah Pengaturan IP IP Fairwall Nah Oh Ya Nata Belum Ya Nah Kita Bikin Nah Dulu IP Fairwall NAT Untuk NAT Belum Disiapkan Tambahkan Rule Untuk NAT Kemudian Pada General Kita Klik General General C Nya Shots Nat Ini Berlakon Ini Sama Dengan Yang Kemarin Kemudian Out Interface Nya Kita Kamu Klik Kemudian Pilih Ether 1 Dimana Ether 1 Itu Adalah ISP 1 Sudah 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 Oke Oke Lagi Nah Lakukan Hal Hal Yang Sama Untuk Kegiatan Tadi Kamu Tambahkan Rule Masih Di NAT Kemudian Kemudian General Klik Cainya Shots Nhat Kemudian Out Interface Kamu Pilih LTE 1 Biar Filmnya Kelihatan Ya Disini Aku Kirip Kebawah Dulu LTE 1 Kalau Sudah Pindah Lagi Ke Tab Action Di Action Ini Pilih Mas Kirit Terus Kita Tambahkan Comment Nah Di Comment Ini Kita Ketik ISP2 Kalau Sudah Dioke Oke Lagi Sudah Selesai Untuk Pembuatan NAT Ada Dua NAT ISP1 Dan ISP2 Gitu Kalau Sudah Diclose Untuk IPDNS Sudah 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 Lagi Sudah Sudah Adakan IP DNS Sudah Oke Sekarang Intinya Inti Untuk Pemuatan Debalancing IP Farewell Mangle Kalau Kalau tadi Tadi NAT Mangle Sebenarnya Kalau tadi Tidak Usah Keluar Kita Tidak 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 Kesamping Aja Kalau tadi NAT Sekarang Adalah Mangle Klik Tab Mangle Tidak Tambahkan Rule Baru Dengan Cara Mengklik Tanda Plus Kemudian Pada New Mangle Rule Pilih General Kalau Kemarin Waktu PCC Kamu Pada Cainya Menggunakan Pre-routing Kalau Sekarang Kita Pilih Input Kemudian In Interface Nya In Interface Nya Adalah Ether Satu Ya Ether Satu Kan ISP Satu Langsung Ke Action Di Action Pilih Map Connection Di New Connection Map Kamu Ketik ISP Satu ISP Satu Ya Kalau Sudah Kita Oke Nah Lakukan Hal yang Sama Seperti Tadi Ya Untuk ISP Duanya Ya I B Mengel Tambahkan Rule Baru Mengklik Tanda Plus Terus Pilih General Cainya Pilih Input Kemudian In Interface Nya Kamu Pilih In Interface Nya Kamu Pilih LTE Satu Ya Terus Kamu Pindah Ke Tab Action Pindah Ke Action Di Action Nya Disini Kamu Pilih Map Connection Di New Connection Mark Kamu Ketik ISP 2 Kalau Sudah Di Oke Langsung Sudah Ada Dua Rule Ya Oke Lanjut Lagi Tambahkan Rule Baru Masih Dimengol Tambahkan Eh Bindah Ketip General Nah Cainya Kalau tadi Adalah Input Sekarang Ganti Output Nah Setelah Output Pilih Connection Mark Disini Langsung Connection Diklik Dibilih Nah Disini Ada ISP1 Pilih ISP1 Ya Pada Connection Mark Kamu Pindah Lagi Ke Action Ke Tab Action Pada Action Nya Kamu Pilih Pilih Mark Routing Kalau Tadi Mark Connection Sekarang Mark Routing Kemudian Pada New Routing Mark Kamu Ketik Ke ISP1 Gitu Ya Kalau sudah Di Oke Lakukan Hal yang sama Seperti Tadi Tapi Untuk ISP2 Nya Mengel Tambahkan Rule baru Pilih Pilih Kemudian J Pilih Output Output Oke Kemudian Pada Connection Mark Nya Kamu Pilih ISP2 Gitu Menuju Ke Tab Action Pilih Klik Action Action Nya Kamu Pilih Mark Routing Kemudian Di New Routing Mark Kamu Ketik Ke ISP2 Gitu Oke Langsung Di Oke Aja Biar Mantap Di Oke Oke Selesai Ada Empat Rule Ya Kalau Sudah Aku Close Ya Sudah Tanya Enggak Ya Oke Aku Close Ini Untuk IP Farewell Mengel Aku Close Kemudian Kita Pindah Ke IP Route Di IP Route Itu Ada Dua Rule Tambahan Kamu Tambahkan Rule Baru Disini Kemudian Pada Distination Address Secara Default Lajar Biarkan Seperti Ini Kemudian Pada Cabin Kamu Isi Gateway ISP Satu Ya Untuk Gateway ISP Satu Itu Adalah Satu Tujuh Dua Nambelas Nambelas Satu Ya Kemudian Kamu Langsung Menuju Ke Routing Mark Ya Di Routing Mark Diklik Kemudian Dipilih Dengan Meklik Tanda Panah Kebawah Klik Pilihannya Adalah Ke ISP Satu Karena Ini Gateway ISP Satu Maka Routing Mark Adalah Ke ISP Satu Gitu Kalau Sudah Di Oke Ya Kalau Sudah Di Oke Yang Terakhir Lakukan Hal Yang Sama Seperti Tadi Ya Di I I I B Ya Tambahkan Rul Baru Kemudian Distance Interest 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 Gateway Adalah Gateway ISP2 Gateway ISP2 Itu Adalah 192 168 Aku Ini Menggunakan Indasat 42 Kemudian 129 Kamu Nanti Bisa Cak Sendiri Oke Kalau Sudah Kita Menuju Ke Routing Mark Routing Mark Dipilih Dengan Cara Mengklik Tanda Panah Bawah Kemudian Pilih Ke ESP 2 Sudah Selesai Ini Pengaturan Root Balancing Metode E C MP Atau ICMP Oke Aku Klik Sudah Selesai Silahkan Anda Nanti Uji Coba Dengan Menggunakan Civic Test Terima Kasih Atas Perhatian Anda Mudah-mudahan Bermanfaat Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dag Tengah Selesai Bermanfaat Terima kasih.